Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasan kita lanjut masih di bab sholat Pasalnya masih tentang syarat-syarat sholat Syarat-syarat yang pertama adalah halus bersih dari hadas Bersih dari hadas bisa dihilangkan Atau mengangkat hadas yaitu dengan hudu Kemarin hudu kita sudah menjelaskan tentang Syarat-syaratnya Syarat hudu ada lima Harus pakai air yang wuklak Atau air yang suci dan mensucikan Dan selanjutnya Sekarang kita sampai kepada bahasan waburudu Dan ada pun fardu-fardunya wudu Kalau fardu kita suka lebih kenal juga hukum Rukum fardu Kalau fardu dengan syarat beda Syarat adanya sebelum masuk pelaksanaan ibadahnya Syarat sholat maka sebelum pelaksanaan sholat itu syarat Jadi di luar daripada sholatnya Syarat hudu di luar daripada hudunya Sedangkan yang ada di dalam hudunya Ada yang disebut fardu atau rukun Ada yang disebut sutah Bahasan yang selanjutnya waburudu Dan ada pun fardu-fardunya wudu Sipta kun itu ada enam Nyafal banget di pelajaran kita dunia Rukun wudu ada enam Atau fardu wudu ada enam Yang pertama niat Yang kedua membasu muka Yang ketiga membasu tangan sampai siku Yang keempat membasu kulit kepala Sebagian daripada kepala Yang kelima membasu kaki sampai mata kaki Yang keenam Kertip itu pelajaran kita dulu Tapi kita ulang dan mungkin kita dalemin lagi Apa yang dimaksud dengan fardu-fardu wudu Tadi waburudu ada pun fardu-fardunya wudu Sipta kun itu ada enam Ahadihah satu dari yang enam Niat pun itu niat Wudu'in niat wudu' Au'ada'in atau niat meraksanakan wudu' Fardu'au'ada'in fardu'in Atau niat mengerjakan fardu wudu' Au'roh'i hadasin dikhairi da'imin hadis Da'imi hadasin Atau mengangkat hadas Bagi selain orang yang da'imul hadas Hatta'fil wudu' ilmu jadidadi Sampai niat ini kepada wudu' yang diperbaharui Jadi wudu' itu Ini saya suka bilang Hukum yang hukum asalnya tidak rusak Dan boleh ditazgib Boleh diperbaharui adalah wudu' Hukum yang lain kalau belum rusak Tidak boleh diperbaharui Contohnya begini Kita suka dengar ada orang nikah MBA Apa MBA Married by accident Nikah udah ketahuan 4 bulan Ini mohon maaf Ini udah lazim bener ini Di sekarang ini kayak bukan satu momok Yang kayak begini Padahal kalau kita nanti ke ngaji pikih Itu ada yang namanya Bab hudud Hudud itu batasan Allah yang gak boleh dilanggar Batasan Allah ketika dilanggar Mata hukum dunianya harus ditegakkan Ketika tidak ditegakkan Mata hukum itu akan terus sampai nanti ke akhirat Di antaranya hudud adalah zina Zina ada muhsun ada gairu muhsun Zina muhsun Zina orang yang pernah melakukan pernikahan secara sah Kemudian berzina muhsun Hukumannya dirajam sampai Sampai mati Zina gairu muhsun Hukumannya dicambut Sampai 80 kali 100 kali Kemudian diasingkan Gak ada nih ya sekarang ya seperti ini ya Ada juga ketahuan 4 bulan Dikawinin Dinikahin Bapaknya jadi wali Nah ini kan timbul perdebatan Saya kemarin ada yang nanya Kejadian Ada yang nanya Pak Ustadz orang punya datang ke saya Pak Ustadz ini habis nanti ngelahirin Ya ditikahin lagi Karena ada yang bilang ini mesti ditikahin lagi Saya bilang kalau ditikahin lagi Berarti nikah yang kemarin jasak Nikah yang kemarin rusak Kalau emang udah tau itu amil Orang tau ah itu nikah rusak Berani-berani yang dia nikahin Wah luar biasa berani ya kan Kalau Dilikahkan lagi Makanya ketika ada hukum yang pertama rusak Hukum baru boleh ditegakkan Tapi ada hukum yang tidak rusak Awalnya Tapi boleh dibuat hukum baru Adalah wudhu Kita punya wudhu Wudhu kita belum rusak Tapi kita boleh mencadjit wudhu kita Kita boleh mengulang wudhu kita Yang menjadi setah wudhu kita Tadi saya ngambil contoh ini keumuman gitu ya Karena memang ada yang pandangan seperti itu Tapi saya sekali lagi menghormati pandangan itu Cuman Kalau yang menjadi alasan Orang gak boleh nikah karena iddah Iddah itu terjadi karena ada pernikahan sebelumnya Orang yang hamil duluan Mohon maaf Ini bahasanya kasar ya Hamil duluan tidak ada pernikahan sebelumnya Maka ketika tidak ada pernikahan sebelumnya Tidak ada iddah pada saat itu Itu kalau Imam Sati seperti itu Mengatakan Walaupun Imam yang lain Mengatakan tidak sah Cuman tadi Kalau memang dia tahu tidak sah Jangan berani-berani nikahin Karena ketika pernikahannya tidak sah Apa bisa ngejamin setelah nikah Dia gak campur lagi Apalagi baru hamilnya 3 bulan Belum kelihatan Makanya Imam Sati mengatakan seperti itu Baik Selanjutnya Awid toharian Awid toharati anbu Atau berniat untuk menghilangkan hadas Awid toharati linnahus sholah Atau bersuci Berniat bersuci Seperti menjalankan sholah Jadi niat dulu itu bermacam-macam Semuanya boleh Kalau kita kan yang biasa Nawaitul budu'a Nawaitul budu'a Nawaitul budu'a Nawaitul hadasil asgab Risdibakati sholati Lillahi ta'ala Itu niat yang biasa kita lakukan Aku berniat Wudhu Untuk dibolehkan sholat Karena wudhu Karena Allah ta'ala Itu biasanya kita lakukan Niat seperti itu Nawaitul budu'a Rirukil hadasi Asgab Risdibakati sholati Lillahi ta'ala Itu wudhu Niat yang bisa kita lakukan Sebenarnya niat ini bisa saja Diganti dengan bahasa yang lain Misalkan Apa Nawaitul budu'a Nawaitul fardil budu'a Lillahi ta'ala Nggak pakai risdibakati sholat Misalkan Nggak apa-apa Tapi yang paling penting Adalah Ketika berwudhu Nanti dijelaskan Apa yang menjadi sasaran kita Jadi wudhu itu diniatkan Sah Kalau wudhu itu Diperuntukkan Untuk ibadah Yang tidak boleh dilakukan Tanpa berwudhu Kan ada ibadah Yang nggak boleh dilakukan Tanpa berwudhu Apa Sholat Tawaf Masjur Quran Memegang Quran Ini ibadah Yang nggak boleh dilakukan Kecuali orang Yang ibadah tersebut Punya wudhu Maka boleh Ketika berwudhu Misalkan gini Nawaitul wudhu Alitwab Lillahi ta'ala Aku niat wudhu Karena untuk Tawaf Karena Allah Boleh Boleh Karena tawaf Tidak boleh dilakukan Kalau orang Tidak punya wudhu Atau Nawaitul wudhu Limaskil Quran Aku niat wudhu Karena ingin Memegang Al-Quran Karena akan Memegang Al-Quran Karena Allah Maka boleh Tapi kalau niat Yang lainnya Nggak boleh Nanti dikatakan Dari apa-apa Yang tidak Dibolehkan Kecuali dengan Wudhu Katakan seperti itu Atau niat Untuk memolehkan Kepada sesuatu Yang membutuhkan Terhadap Wudhu Seperti Salat Wa masjil Mushafi Dan menyentuh Al-Quran Menyentuh Al-Quran Kalau Nggak punya Bunuh Dosa Ini makanya Kadang-kadang Suka begini Ada orang Ini emang Lagi bulan puasa Kan Tadarus musiman kita Itu bulan Ramadan Kalau di bulan Ramadan Tadarus Kita Amat Amat Facebook Amat Instagram Kalau Kalau bulan puasa Biasanya megang Quran Ini Begini Saya suka bilang Karena Memegang Al-Quran Itu harus punya Wudhu Ketika Hukumnya wajib Maka orang Yang megang Quran Tanpa Wudhu Berdosa Misalkan Gini Di bulan Ramadan Lagi emang Lagi mulus Kita baca Al-Quran Tiba-tiba Buang angin Kalau memang Dari awal Kita sudah tahu Kita sakit perut Kita gampang Buang angin Maka dosa Hukumnya kita Megang Quran Ketika kita Buang angin Kalau Buang angin Tiba-tiba Itu beda Jadi Memegang Al-Quran Walayak Walat Taksi Dan tidak Cukup Niatun Istibahat Lahu Al-Wudhu Dan tidak Cukup Niat Untuk Membolehkan Apa-apa Yundabu Yang disunahkan Lahu Bagi Wudhu Itu Bagi Perkara Tadi Al-Wudhu Wudhu Seperti Berwudhu Untuk Membaca Al-Quran Niat Berwudhu Untuk Membaca Hadis Niat Berwudhu Untuk Masuk Ke Masjid Niat Berwudhu Untuk Ziarah Kubur Itu Tidak Cukup Wudhunya Ada Ulama Mengatakan Begini Kalau Kita Berwudhu Dengan Niat Yang Tadi Maka Tidak Boleh Wudhu Kita Dipakai Buat Sholah Contohnya Begini Kita Niat Aku Niat Untuk Masjid Karena Allah Wudhunya Sah Dapat Pahala Sunnah Masuk Masjidnya Pahala Sunnah Cuman Masuk Masjid Sholat Tidak Sah Sholat Karena Wudhunya Dipakai Dengan Wudhu Untuk Sunnah Atau Berwudhu Aku Niat Wudhu Dikira Apil Quran Aku Niat Wudhu Untuk Membaca Al-Quran Maka Ketika Membaca Al-Quran Yang Berwudhu Pahalanya Besar Tapi Ketika Dia berwudhu Niatnya Untuk Membaca Al-Quran Wudhu Itu Gak cukup Untuk Dipakai Sholat Karena Hal Yang Sunnah Dipakai Buat Yang Wajib Ini Cuman Sekedar Buat Lambah Wawasan Saja Kita Mau Tahu Aku Niat Untuk Sholat Karena Allah Kalau Untuk Sholat Semuanya Bisa Buat Baca Quran Boleh Cuman Yang Perlu Dipahami Kadang Kadang Orang Suka Apa Niat Menyengaja Sesuatu Dibarengin Dengan Kerjaannya Itu Niat Kalau Belum Bekerja Belum Dilakukan Kerjaannya Udah Berniat Bukan Niat Namanya Azam Namanya Cita-cita Saja Makanya Suka Salahnya Begini Orang Berwudhu Kan Yang Yang Jadi Polemik Di kita Itu Begini Contohnya Misalkan Sebelah Salah Itu Menyalahkan Gak ada Contoh Dari Nabi Usoli Gak ada Contoh Dari Nabi Usoli Makanya Kata Dia Orang Yang Usoli Itu Namanya Mengadangada Dalam Sholat Padahal Kalau Kita Mau Bicara Usoli Belum Masuk Sholatnya Belum Imam Shafi'i Bilang Yang Namanya Usoli Itu Mengucapkannya Sunnah Enggak Diucapin Gak Apa-apa Ini Kening Jangan Kita Permakan Akhirnya Iya Bener Nabi Gak Pernah Ngajari Usoli Karena Nabi Gak Pernah Ngajari Usoli Nabi Bahasanya Alat Niat Kita Kan Bapak Bahasa Indonesia Pas Takbiratul Israf Coba Aku Aku Niat Solat Aku Niat Solat Suhul Empat Terpa Tidak Makluman Karena Allah Tawa Allah Ada Saya Niat Orang Yang Solat Niatnya Tidak Dapat Sekali Ada Dua Kali Allah Ulang Lagi Allah Niat 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 Mbak Lapati Sudah Akbarnya Sudah Sampai Niatnya Belum Habis Akhirnya Diulang Lagi Padahal Kalau Kita Ngaji Kita Ngaji Kitab Kecil Saffina Ada Sedikit Niat Yang Yang Kedua Karena Cukup Aku Niat Solat Karena Allah Tahu Akbar Cukup Cuman Pahalanya Dikit Karena Niatnya Sedikit Kalau Mau Sempurna Tadi Aku Niat Sholat Maghrib Tiga Romba Menghadap Hibrat Makmuban Karena Allah Tahu Akbar Itu Niat Sempurna Pahalanya Banyakan Kalau Cuman Niat Aku Niat Solat Maghrib Karena Allah Akbar Sah Sholat Niat Tapi Pahalanya Kecil Ini Niat Jadi Niat Itu Bukan Yang Kita Ucap Bukan Usul Usul Yang Dihati Yang Dibarengin Dengan Takbir Itu Niat Sama Eud Kita Basuh Muka Makanya Nanti Dijelaskan Tentang Wudh Niat Asal Dari Wajibnya Niat Itu Hadis Nabi Apa Kata Nabi Yaitu Pasti Sahnya Niat Itu Karena Sempurna Niatnya Maka Wajib Membarengkan Niat Ketika Awal Basukan Wajib Membarengkan Niat Ketika Awal Basukan Basukan Mana Basukan Rukun Kalau Dalam Wudhu Rukun Pertama Fi'liahnya Adalah Membasuh Muka Maka Wajib Membarengi Niat Ketika Membasuh Muka Ketika Membasuh Muka Kemudian Yus In Minal Wajib Yaitu Ketika Membasuh Bagian Dari Wajah Walau Komuh Bi'asna 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 Ihi Maka Jika Lo Membarengkan Niat Pada Pertengahannya Misalkan Di basuhan Kedua Basuhan Pertama Niat Atau Mungkin Lupa Basuh Pertama Belum Niat Akhirnya Basuh Kedua Baru Baru Niat Atau Basuh Pertama Udah Niat Tapi Kagak Dapet Airnya Mula Habis Udah Kering Itu Niat Kagak Dapet Akhirnya Di Basuhan Kedua Makanya Dikatakan Walau Perlu Bi'asna Ihi Kafa Maka Cukup Niatnya Artinya Ketika Di Basuhan Pertengahan Basuhan Kedua Atau Basuhan Ketiga Kita Baru Niat Maka Cukup Niat Kita Artinya Sah Niat Cuman Dikatakan Wajib Mengulang Basuhan Yang Terlewat Dari Niat Misalkan Begini Pertama Belum Dapat Niatnya Basuh Muka Kedua Dapat Basuh Mukanya Maka Basuhan Yang Setelah Niat Masuk Basuhan Kedua Untuk Nambil Sunnah Masukin Lagi Basuh Kandai Yang Ke Empat Jadi Basuhan Ketiga Basuhan Pertama Tidak Dihitung Sebagai Budul Tadi Diulang Dan Nggak Cukup Membarengkan Niat Terhadap Apa-apa Yang Sebelumnya Sehingga Tidak Meneruskan Untuk Membasu Sesuatu Mimpu Dari Wajah Dan Wajah Itu Adalah Bareng Yang Pertama Dari Basuhan Jadi Nggak Cukup Membarengin Yang Sebelumnya Contohnya Begini Berniat Waktu Kumur Kumur Kan Sebelum Membasu Wajah Ada Kumur Kumur Ada Cuci tangan Mungkin Kita Mencuci tangan Rasul Lihat Mencuci tangan Maka Ketika Berniat Mencuci tangan Tidak Cukup Niat Kita Terus Misalkan Karena Rukun Yang Pertama Adalah Di Muka Atau Di Wajah Maka Hilang Kesunahan Kumur Kumur Ya Ketika Tadi Berniat Sebelum Muka Karena Membasu Bersama Antara Muka Dengan Yang Lain Dari Sesuatu Minal Wajah Dari Wajah Seperti Merahnya Bibir Ba' Dan Niat Setelah Niat Maka Yang Paling Utama Adalah Memisahkan Niat Jadi Ini kadang-kadang Kita seperti itu ya Kita berniat Dari awal Kita gak niat Ada yang ketika Cuci tangan Berniat Ada yang ketika Kumur-kumur Berniat Ada yang ketika Memasukkan air Ke hidung Mengeluarkan air Dari hidung Berniat Ada Ada yang berniat Ketika Membasu muka Iya Berniat Membasu muka Disini dikatakan Oleh Musonik Hendalah Memisahkan Niat Diandyan Wiyah Indak Ulimin Guslin Kafaini Hendalah Berniat Ketika Setiap Membasu Al-Kafaini Dua Selapak Tangan Wal Madmadoti Dan Berniat Ketika Kumur-kumur Wal Istil Safi Dan Berniat Ketika Memasukkan Mengeluarkan Air Dengan Hidung Sunnatun Dengan Niat Sunnah Al-Duhi Sunnah Diakul Ini Kalau mau Dapat Kepadilahannya Seperti itu Ketika Kocok-kocok Tangan Aku Niat Mencuci tangan Karena Allah Sunnah Mencuci tangan Karena Allah Niat Kumur-kumur Aku Niat Kumur-kumur Sunnah Kumur-kumur Karena Allah Semuanya Berniat Makanya Nanti Dikatakan Seperti itu Kemudian Berniat Pargu-kumur Ketika Membasu Muka Jadi Sebelum Membasu Muka Sudah Niat Yang Sunnah-sunnah Sunnah Tangan Sunnah Memasukkan Kain Kehidung Kemudian Baru Niat Sehingga Tidak Hilang Kehidungan Melanggengkan Niat Dari Awalnya Dan Keutamaan Dari Kumur-kumur Dan Memasukkan Air Kehidung Serta Membasu Merahnya Dua bibir Kalau Pengen Mendapatkan Keutamaan Kepadilah Yang Luar Biasa Niatnya Bukan Cuman Lagi Basu Muka Yang Pardunya Dari Awal Kocok-kocok Tangannya Kumur-kumurnya Memasukkan Air Mengeluarkan Air Kehidung Diniatkan Sunnah Untuk Mendapatkan Kepadilah Dan Ada Yang Kedua Pardu Yaitu Membasu Zohir Zohir Dari Wajah Zohir Dari Wajah Biasa Wata Tabuntah Lih Yaih Dan Sampai Di bawah Pujung Lih Yaih Dua Tulang Rahang Dagu Namanya Jadi Tulang Jadi tulang Rahang Ini Ada Dua Kiri Kanan Ujung Ndagu Maka Kepala Secara Keumuman Galibnya Itu Dari Mulai Ujung Tubuh Rahmut Di Kepala Sampai Lih Yaihi Bertemunya Dua Dua Rahang Bipad Hilang Lah Yaihi Bipad Hilang Duna Matah Tahu Matah Tahu Laihi Ini Bagian Dari Wajah Bukan Di Bawahnya Wasyari Dan Ada pun Rabud Nabi Yang Tunggu Ala Matah Tahu Di Atas Atau Sesuatu Yang Ada Di Bawahnya Wa Arudah Dan Ada pun Lemka Wajah Perlu Dibudu Makan Perlu Nanti Akan Ketemu Ini Satu Permasalahan Yang Kadang-kadang Sudah Kelewat Ini Nanti Ketemu Ini Semua Bulu Yang Ada Dibuka Wajib Kena Air Ketika Berburu Kemudian Wahiyah Mada Bata'alal Ta'ni Yaitu Jenggot Adalah Yang Tunggu Di Dagu Wah Mujmangun Lahya Ini Yaitu Bertemunya Dua Tulang Rahat Adapun Uziro Adalah Yang Tunggu Di Tulang Al-Mukhazi Yang Melurusi Luzun Di Kuping Mana Ini Ini Di kuping Kita Ada tulang Yang Melurusin Kuping Ini Kadang-kadang Suka Ada Kulung Ini Ada Sebagian Menganggap Sebagian Dari Wajah Dan Bahkan Dikatakan Lagi Apa Yaitu Tulang Cambang Yang Akhir Yang Posisinya Itu Yang Akhir Dari Dari Rahat Cambang Ini Masuk Makanya Nanti Cambang Ada Yang Sebut Dengan Rapun Ati-ati Ini Rambut Ati-ati Kebanyakan Perempuan Perempuan Itu Kambung Rambut Ati-atinya Disini Di Cambang Yang Panjang Itu Ketika Berhudu Gak Boleh Dikibas Ke Belakang Kan Kalau Laki Jarang Yang Cambang Panjang Tapi Perempuan Ini Karena Dari Mulai Disini Ditariknya Ini Ketika Dia Panjang Kemudian Dia Berhudu Ditarik Ke Belakang Dan Dia Berhudu Ini Ini Gak Kena Air Maka Tidak Sah Hudunya Itu Disebut Rambut Hati-hati Kalau Orang Jawa Mungkin Rambut Hati-hati Itu Rambut Cambang Yang Panjang Ini Kalau Laki Jarang Tapi Kalau Perempuan Itu Suka Ada Nah Ketika Dia Tarik Belakang Dia Berhudu Itu Tidak Terbasu Ketika Membasu Muka Maka Tidak Sah Hudunya Itu Rambut Hati-hati Namanya Kemudian Dikatakan Lagi Wahwa Madabat Alish Alhafifi Bainal Ibtidai Al-Uzari Itu Ya Lamput Yang Bitis Yang Dimulai Dari Rambut Hati-hati Dan Dua Sisi Dari Dahin Ini Pokoknya Intinya Begini Dalam Keterangan Disini Dijelaskan Bahwa Seluruh Rambut Yang Ada Di Antarakan Tadi Dari Ujung Atas Umbun Sampai Ke Dagu Dari Kuping Kanan Kuping Kiri Semua Rambut Yang Ada Disini Wajib Kenal Basuhan Ketika Membasu Muka Dan Disunahkan Membasu Setiap Sesuatu Yang Dikatakan Innahu Dan Sesungguhnya Itu Sesuatu Laisam Bukan Dari Wajah Ada Yang Bukan Dari Wajah Tapi Jatuh Sunah Misalkan Ketika Kita Membasu Muka Kena Kuping Kita Maka Itu Walaupun Bukan Dari Wajah Ini kan Pasti Ya Kalau Basu Muka Pasti Kena Kuping Kena Kuping Enggak Pasti Kena Karena Kita Kehati Hatian Kita Kalau Enggak Kena Kuping Takut Ya Di Sisi Melebar Sampai Sampai Kuping Beda Lagi Nanti Ketika Kesunahan Membasu Kuping Dengan Dengan Terpisah Itu Dapat Kesunahan Lagi Dan Wajib Membasu Zohirnya Luarnya Dalamnya Batin Dalamnya Semua Rambut Yang Telah Disebutkan Tadi Sekalipun Dia Lebat Walaupun Lebat Ini Sesuatu Yang Garah Jadi Kalau Rambut Yang Ada Di Cambang Misalkan Rambut Yang Ada Di Kubis Misalkan Mata Ketika Dia Lebat Pun Itu Wajib Sampai Kedalam Sampai Kedalam Tidak Berbeda Dalamnya Lebat Jenggot Kalau Jenggot Itu Kalau Lebat Enggak Perlu Dibasu Sampai Kedalam Cukup Diusas Saja Kalau Rambut Yang Ada Dicambang Yang Dikugis Ini Harus Disela Sampai Masuk Airnya Kalau Jenggot Cukup Diusas Saja Rambut Jenggot Rambut Cambang Malam Koral Basol Selagi Tidak Terlihat Kulitnya Min Khilal Lihi Di Majlis Dari Sekitaran Majlis Al Tahu Ketika Ada Perbicangan Kurban Secara Jadi Intinya Gini Kalau Yang Tebal Ini Dikatakan Tidak Batin Lebatnya Jenggot Lebatnya Cambang Ketika Kulitnya Tidak Terlihat Misalkan Kita Lagi Ngobrol Ini Ini Jenggot Saking Kebelnya Kulit Dalam Yang Tidak Kelihatan Atau Cambang Saking Kebelnya Kulit Dalam Yang Tidak Kelihatan Maka Ketika Basolahnya Tidak Kelihatan Cukup Luarnya Saja Tidak 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 Terlihat 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 Hanya Tidak Tidak Jadi Hanya Membasu Ini Alis Atau Bumis Dan Itu Sudah Mencuki Maka Lebih baik Semuanya Wajahnya itu menutupi semuanya dan yang ketiga dari telapaknya sampai lengan tangan itu telapak sampai lengan ini lengan walaupun tangan menurut Siki dengan tangan menurut Tifa beda ya Pak Harun ya tangan menurut pipi yang wajib dengan tangan menurut pipa beda ya pipa pederasi bola itu beda ya kalau pipa ini masih tangan ini masih tangan ya pipa ya tapi kalau pipi tangan cuma sampai ini sampai siku tangan kemari udah bukan tangan ini jatuhnya apa bahu ya, pundak tapi ya kalau bola ini tangan nah membasu tangan itu dari telapak lengannya dikuli mirfakin dan setiap sikutnya lil'ayah karena ayat Allah wa yaji bebasu jami'i mafi'i mahalil farfi dan wajib membasu semua yang ada di tempat farfi min sya'rin wat sufrim in kwa in tola dari rambut dan kuku walaupun itu panjang kemarin tuh dibahasan yang lalu ada yang mengatakan kalau kuku panjang kemudian ada kotoran itu di maaf tapi yang masyur imam syafi'i dan kaul-kaul ulamanya mengatakan wajib sampai ke bawah kuku walaupun panjang kukunya walaupun panjang kukunya jadi kuku termasuk tangan rambut termasuk tangan ada cabang jika lalu lupa membasu sedikit dari anggota kemudian membasu atau mengulang mulunya karena lupa baginya bukan memperbaharu memperbaharu wakti hati atau karena kehati-hatian ada za'ahu maka boleh jadi misalkan begini lagi ngebasu muka ini karena kelupaan ini udah berniat nih udah jadi niat kita lagi muka basuhan pertama cuma karena kelupaan karena kurang kehati-hatian ada yang lewat maka boleh diganti di basuhan kedua dan di basuhan ketiga adza'ahu dikatakan itu dibolehkan itu dibolehkan di basuhan yang lain pun demikian dan yang keempat mengusap sebagian kepala jadi mengusap ya membasu dengan mengusap beda kemarin kalau mengusap air diambil air dibuang yang sisa di tangan baru diusap itu namanya mengusap kalau membasu diambil itu membasu kalau kepala diusap warabi uha mas'ubah bin rasih karena za'ati wal biyadi seperti sisi dahi wal biyadi dan yang ada di belakang telinga basarin kulit jadi yang namanya kepala itu dikatakan naz'ah naz'ah itu dua sisi dahi dahi mana dahi dahi mana pak dahi pak dahi ini dua sisi dahi ini rambut yang ada di dua sisi dahi ini sudah masuk kepala atau di belakang telinga yang ada rambutnya ini sudah masuk kepala makanya kalau imam syafi'i mengatakan tiga helai pun cukup tiga helai cukup tapi nanti kita lihat yang masuk seperti apa yang masuk dikatakan membasuh muka itu yang masuk adalah masmur yang masuk di masjid imam syafi'i tetap masmur paling tidak sepertempat dari kepala kita ukurannya kita biasanya disini ya saya kira kalau kita usap sampai kemari apalagi kita tarik sampai kemari itu sudah lebih dari sepertempatnya itu sudah mendapatkan kepadilan kemasyuran daripada membasuh kepala walaupun sedikit-sedikitnya tiga helai jadi tiga helai jadi makanya gak ada agama itu kan gak tergampang gak ada alasan ketika seseorang misalkan dalam saya suka melihat gini dalam kondisi hajatan misalkan ada perempuan misalkan jadi pengantin kagak sholat kenapa sayang make upnya sayang dengan rambutnya sanggulnya padahal dipermudah oleh bikin rambut cukup ditarik dari sini cukup make up ketika dia ber make up diusahakan dalam keadaan suci bahkan kalau bisa gak usah gak usah batang mudik tapi sekali lagi make up bisa dibikin lagi tapi yang kadang-kadang laki juga begitu rambutnya udah dikasih gel udah kaku kalau kena air kan sayang padahal bikinnya jadi dia gampang cukup diambil dari belakang saja cukup sekurang-kurangnya tiga yang masuk seperempatnya masyarakat imam maliki semuanya ini artinya gini dalam dalam agama itu gak ada yang dipersulit gak ada yang dipersulit semuanya dipermudah jadi dan yang masyarakat dari wajibnya mengusap kepala adalah seperempat yang kelimanya dalam setiap kaki itu sampai mata kakinya atau membasu mengusap dua taus kaki disuruhi dengan syarat-syarat yang melekat kepadanya dan wajib membasu dalamnya lubang yang ada di kaki atau yang ropik di kaki kalau kita gak punya kaki kita ropik kaki kita berlubang maka lubang dan sobekannya itu termasuk zohirnya dikatakan itu jadi batinnya dan wajib dibasuk wajib dibasuk cuma kalau sudah dibasuk ini kan kebanyakan begini kalau kita ngerti sudah dibasuk pertama bersihin abis bersihin pakai kos pati ntar kali duduk lagi cukup kalau kesakinya ada yang diusap buat yang gak kemana-mana satu hari satu malam boleh dilakukan itu buat yang dalam perjalanan boleh dipakai tiga hari tiga malam kos kakinya gak dibuka bunga ya kan kalau kagak ngerti gak bisa terkena air lagi ya borok lagi padahal agama gak terjampang kalau basuhan pertama sambil dibersihin dicuci sambil buruk dibersihin kalau dulu pakai repanol misalkan ya dicuci kemudian diperban pakai kos pati dalam keadaan beruduk ntar giliran sholat walaupun sudah batal duduk cukup diusap kos kakinya saja jadi gak ada lesan gak bisa sholat apa emang gak bisa uduk kalian gak bisa uduk ada lagi pakai tayamuk tayamuk itu semuanya dipermudah ada cabang disini cuma saya jelaskan ketika kaki kemasukan duri dan kemudian duri itu masih terlihat setengahnya maka wajib dicabut itu duri atau paku yang ancor dan lubang yang ada di dalam itu termasuk bagian dari wajib membasuhi kalau durinya tenggelam semuanya tidak tersisa maka yang di dalam termasuk batin tidak ada kewajiban untuk dibasuhi ini ada seperti itu jadi kalau memang sebatang kulit yang melepuh sampai seperti itu makanya tadi dalam islam ketika ada luka ada sakit di kaki ada pakai kostak kalau gak bisa pakai kostak ya tayamuk mengganti daripada beruduk kalau maksain ini harus begitu kalau kita maksud maksain dihukum azimah awal maka harus seperti ini konsekuensinya harus seperti ini maka ketika terjadi seperti ini ada keringanan ada rusop disitu rusop dengan mengusap dua kaos kaki rusop dengan bertayang jadi kalau maksain dulu harus seperti itu konsekuensinya kita maksain dulu kalau gak maksain dia bisa mengusap dua kaos kaki dengan keringanan atau bertayang demikian sedikit lagi masuk isa kurang lebihnya mohon dibukakan pintu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati